Pemirsa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan soal rencana belanja alutsista dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPR RI. Sampai saat ini rapat dengar pendapat antara Kemenhan dan Komisi 1 DPR masih terus berlangsung. Menhan Prabowo Subianto hadir di Komisi 1 DPR sekitar pukul 10 pagi tadi. Sesaat sebelum memasuki ruang rapat, Prabowo mengatakan terkait sejumlah pemaparan yang akan disampaikan kepada Komisi 1 DPR. Termasuk menjawab terkait wacana modernisasi alutsista. Sebelumnya beredar draft rancangan perpres tentang kemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020-2024. Dalam draft tersebut tertulis terkait kebutuhan anggaran Alfa Hanqam untuk Renstra 2020-2044. Alokasi kebutuhan Alfa Hanqam tersebut mencapai 124,99 miliar dolar AS atau setara dengan 1.075 triliun rupiah. Kita akan paparkan rencana-rencana ke depan. Kemudian tentunya akan ada tanya-jawab dan sebagainya ya kita akan berusaha menjelaskan yang segambelang-gambelangnya. Apa yang anggaran yang 1.750 triliun rupiah ini? Kok tahu kamu? Dari media, Pak. Lebih tahu kamu. Berarti semua akan dijelaskan ya Pak, nanti dalam rapat nanti? Insya Allah akan ya. Oke, terima kasih. Nanti penanyaan dari mana Pak? Apa? Tadi ada penanyaan dari DPR, penanyaannya sendiri, nanti penanyaannya dari mana Pak? Ya nanti DPR nanya saya dong. Bukan kamu. Oke ya.